Kami ajak Anda untuk memantau langsung para pemudik yang akan pulang ke kampung lebih awal di stasiun Pasar Senen bersama dengan Agnes Purba ada juga engger bagus di Bandara Soekarno-Hatta. Kita ke Agnes terlebih dulu. Agnes, ada 1,9 juta tiket kereta api yang sudah terjual. Masih ada tiket kereta yang tersisa, Kak? Masih ada tiket yang tersisa dan bisa dibeli oleh masyarakat, Sylvia dan juga saudara. Karena disiapkan dari PT KAI sebanyak 3,3 juta tiket, artinya sekitar 1,4 juta tiket masih bisa dibeli oleh masyarakat. Perbedaannya, masyarakat atau calon penumpang sudah tidak bisa lagi memilih tanggal sesuai yang diinginkan karena harus melihat ketersediaan tanggal. Karena di tanggal-tanggal tertentu tiketnya sudah habis terjual. Sementara PT KAI menghimbau untuk para calon penumpang bisa membeli tiket di antara rentang waktu 31 Maret sampai 3 April 2024. Karena dalam rentang waktu tersebut tiketnya masih banyak dan juga tersedia. Nah, untuk periode mudik akan dimulai besok 31 Maret sampai 21 April 2024. Di mana puncak arus mudik nanti akan terjadi pada Senin 2 minggu lagi, yaitu tanggal 8 April 2024. Sekitar 41.500 penumpang akan melakukan keberangkatan dari Jakarta ke sejumlah daerah yang ada di luar Jakarta. Selain itu, puncak arus balik pun telah diprediksi oleh PT KAI, yaitu akan terjadi pada 14 April 2024. Nah, ada pun kota yang menjadi tujuan dari masyarakat atau pemudik ini adalah Semarang, Yogyakarta, Surabaya, yang paling dekat adalah Bandung. Nah, kalau untuk hari ini jumlahnya sekitar lebih dari 18.300 pemudik memilih pulang kampung lebih awal. Alasannya untuk menghindari kepadatan saat arus mudik nanti. Namun, ada juga untuk mereka bisa berada lebih lama bersama keluarga di kampung karena ini menjadi momentum berharga bagi para masyarakat. Satu kali setahun, yaitu bisa berkumpul dalam momen liburan. Dan juga alasannya karena anak-anak sekolah sudah mendapatkan libur sekolah. Sehingga para orang tua dari tadi banyak yang sudah mulai pulang kampung lebih awal ke kampung mereka masing-masing. Nah, sementara itu untuk pembelian tiket juga masih bisa dilakukan. Dengan cara go show, minimal 2 jam sebelum jam keberangkatan jikalau tiketnya masih ada. Namun, untuk lebih pasti memang masyarakat diimbau untuk membeli melalui aplikasi PT KAI Akses. Selain itu, di stasiun Pasar Senen sendiri memang disediakan juga tempat-tempat untuk menunggu jam keberangkatan seperti co-working space dan juga taman bermain anak. Demikian, Sylvia. Agnes Purba di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kalau tadi yang naik kereta api, bagaimana dengan yang naik pesawat? Kita ke Enggar Bagus di Bandara Soekarno-Hatta. Kemarin Bandara Suta ini sudah ramai pemudik. Lalu, bagaimana dengan hari ini? Ya, Sylvia dan juga saudara ini masih ramai pada Sabtu siang. Namun, angka tersebut ini mengalami penurunan. Bila pada hari ini terdapat 105.800 sekian penumpang dengan jumlah penerbangan, 866 penerbangan ini, angkanya ini turun dibandingkan pada hari Jumat kemarin. Yang bertepatan juga pada libur panjang Jumat Agung 2024 ini kemarin, kalau kemarin 122 ribu dengan jumlah penerbangan, 936 jumlah penerbangan. Dan juga sejumlah pemudik, sejumlah calon penumpang yang kami temui ini mengaku memilih mudik di awal atau hamil 4 sebelum masa penetapan angkutan mudik lebaran pada tanggal 3 April mendatang ini. dikarenakan adanya sejumlah pertimbangan-pertimbangan seperti ada pelajar yang telah memasuki masa liburan sekolah dan juga ada juga karyawan atau pegawai negeri yang juga telah mendapatkan cuti ataupun libur di awal. Sehingga tersebut juga memperhitungkan untuk mudik di awal selain karena pertimbangan tiket yang jauh lebih murah bila dibandingkan pada memasuki masa angkutan mudik lebaran yang kenaikannya bisa mencapai 20%. Di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ini diprediksi puncak arus mudik pada hamil 4 hingga hamil 3, yakni pada tanggal 6 hingga 7 April mendatang. Ini dikarenakan berdasarkan survei dari loket ataupun tiket dari berbagai maskapai dan juga travel agent yang bekerjasama dengan Angkasa Pura 1. Dan untuk persiapan-persiapan juga telah dilakukan. Kemarin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadri juga mengecek kesiapan di Bandara Soekarno-Hatta ini. Seperti ram cek atau cek kendaraan fisik pesawat dan juga fasilitas-fasilitas penunjang yang lainnya. Seperti penambahan fasilitas kursi tunggu di ruang tunggu dan juga fasilitas cek-in mandiri secara online di sumbuk terminal. Beg di terminal 1, terminal 2 maupun terminal 3. Demikian Sylvia kembali ke Anda di studio. Baik teman-teman terima kasih untuk pantauan mudik awalnya. Baik teman-teman terima kasih.